Ziliu Yifei yang juga dikenal sebagai Crystal Liu adalah seorang aktris, penyanyi, dan model China-America. Liu lahir dengan nama An Feng pada tanggal 25 Agustus tahun 1987 di Wuhan, Hubei, China. Ayahnya An Sao Kang adalah sekretaris pertama di Kedutaan Besar China di Perancis dan seorang profesor universitas berbahasa Perancis, sementara ibunya Liu Xiaoli adalah seorang penari dan pemain panggung. Orang tuanya bercerai ketika ia berusia 10 tahun dan Liu tumbuh besar hanya bersama ibunya. Karena itulah ia akhirnya mengadopsi nama keluarga ibunya dan mengubah namanya menjadi Liu Ximeis dan mulai belajar menjadi model, menyanyi, menari, dan bermain piano. Ia masuk ke Beijing Film Academy hingga menerima tawaran untuk membintangi berbagai serial drama televisi, dan peran pertamanya di televisi adalah dalam The Story of the Nobel Family pada tahun 2003. Bersamaan dengan karir aktingnya, Liu memperoleh kontrak rekaman dengan Sony Music Entertainment Japan pada Agustus tahun 2005. Ia mulai belajar menyanyi dan menari di Jepang sejak saat itu. Ia merilis single pertamanya, Mayonaka Nodor, pada tanggal 19 Juli tahun 2006. Lagunya tersebut juga muncul di televisi sebagai salah satu lagu penutup animasi Powerpuff Girls Z. Meskipun ia belum merilis album apapun sejak 2006, Liu telah menyanyikan lagu untuk banyak filmnya sendiri, termasuk Once You Pone Time tahun 2017. Pada tahun 2017, ia dipilih oleh Disney untuk memainkan peran Hua Mulan dalam film remake Mulan 2019. Kemampuan lain yang membantu Liu mendapatkan peran Hua Mulan adalah kefasihannya dalam berbahasa Inggris. Aktris tersebut tinggal di Queens, New York, dari usia 10 hingga 14 tahun. Sebelum Mulan, Liu juga tampil berbicara dalam bahasa Inggris dalam film tahun 2008 The Forbidden Kingdom bersama Jackie Chan dan Jet Li, serta Outcase 2014 yang dibintangi oleh Nicolas Cage dan Hayden Christensen. Aktris ini dijuluki Fiery Sister karena penampilannya yang halus dan manis. Ia terlihat seperti memiliki kecantikan alami sejak kecil. Ia juga dikelompokkan dalam For dan Aktris, yaitu kelompok yang terdiri dari empat aktris berbakat, paling sukses, dan super populer di China. Meskipun secara teknis tidak diberi label sebagai film bertema wuxia, film Mulan memasukkan banyak unsur seni bela diri China kuno yang harus diperankan Liu. Liu ternyata pernah tampil dalam cerita-cerita wuxia populer, seperti serial TV The New Gods and Semidevils tahun 2003 dan The Return of the Condor Heroes di tahun 2006, serta film-film seperti The Forbidden Kingdom dan The Four Trilogy. Fakta tambahan yang kami temukan, Liu dan ibunya dilaporkan bekerja dengan organisasi Nirlaba untuk menemukan rumah bagi kucing terlantar, dan ia pun melindungi lebih dari 30 kucing di apartemennya di Beijing. Ini terlihat dari postingan Instagramnya bahwa Liu adalah penyayang binatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!